Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di lujung enjing ada teteh bagaimana kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya baik nah ada teteh sekarang kita akan belajar tema 2 subtema 3 pembelajaran 4 nah sebelum ada teteh menyaksikan video ini pertama kita berdoa terlebih dahulu berdoa mulai baik selanjutnya kita akan nyimak pada pembelajaran 4 pada hari minggu adalah hari libur seluruh anggota keluarga berkumpul di rumahnya seluruh anggota keluarga dapat bekerjasama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga seperti yang dilakukan keluarga Siti pada hari libur mereka bekerjasama membersihkan rumah dan merawat tanaman setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing ayah berperan sebagai kepala keluarga ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga anak berperan sebagai anggota keluarga kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah ayah juga yang melindungi keluarga ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah sedangkan kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu menentukan pekerjaan rumah tangga tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu memiliki mainan setelah digunakan anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu mengepel menyeram tanaman atau merawat tanaman selain memiliki kewajiban seluruh anggota keluarga juga memiliki hak contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anaknya anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan silat kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi silat kelima Pancasila nah A dan T.T. dari teks bacaan sebelumnya apakah anda tahu apa itu hak dan kewajiban? hak adalah segala sesuatu yang dimiliki atau didapatkan oleh seseorang sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang hak dan kewajiban ini harus sama-sama saling terkaitan nah contohnya tadi pada cerita sebelumnya tentang keluarga Siti nah A dan T.T. coba isilah bagian titik-titik pada buku tema ya tentang kebacaan cerita keluarga Siti dan peran keluarganya Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan mewawancara mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman sebelum melakukan kegiatan mewawancara mereka belajar membuat pertanyaan mewawancara Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman nah A dan T.T. ayo bantu Siti untuk membuat pertanyaan menggunakan kata apa nah kata apa biasanya digunakan dalam menanyakan perihal sesuatu misalkan apa yang harus dilakukan dalam perawatan tanaman menggunakan kata siapa nah penggunaan pertanyaan dengan kata siapa ini digunakan dalam menanyakan sesuatu siapa yang harus menjaga tanaman di sekolah bagaimana nah bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar mengapa mengapa nah mengapa kita harus merawat tanaman di sekitar kita kapan nah untuk kapan kalian bisa menanyakan ini kepada yang dibawancarai menanyakan kapan waktu untuk merawat tanaman nah A dan T.T. buatlah kalimat dari kata-kata tersebut ya diriakan pada buku temanya masing-masing oke semangat A dan T.T. nah selanjutnya tahukah kamu nah A dan T.T. tentang penyelesaian dari tanaman yang dibutuhkannya nah tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapatkan air dan sinar matahari manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga dengan bergerak maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh nah jadi manusia memerlukan peredaran darah yang lancar pada tubuhnya hal yang harus dilakukannya adalah dengan cara banyak bergerak atau dengan berolahraga A dan T.T. harus tetap sehat dan semangat ya walaupun tetap di luar juga A dan T.T. harus tetap berolahraga baik cukup sekian pembelajaran hari ini terimakasih agar anda itu telah menyaksikan video yang telah kita pelajari nah mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan dari saya sampai berjumpa pada video selanjutnya dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati